Terima kasih Di bawah komando Shintayong, Timnas Indonesia sukses menyelesaikan pintu pertama menuju Piala Dunia 2026 dengan mengandaskan Brunei Darussalam. Bermain dalam dua leg kandang dan tandang, kemenangan meyakinkan diperoleh skuad Garuda dengan total agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Hasil itu membawa Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya, tepatnya kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 dan tergabung di grup F. Sandy Walsh dan kawan-kawan sudah dinanti Irak, Filipina dan Vietnam di babak tersebut, laga pertama digelar pada 16 November mendatang di Basra, Irak. Lima hari berselang, skuad Garuda giliran terbang ke Filipina melakoni laga kedua babak ini, tepatnya pada 21 November 2023. Khusus untuk laga ini sebenarnya Timnas Indonesia awalnya berstatus kandang, namun karena pertandingan bertepatan digelarnya Piala Dunia U17 2023 sehingga ada perubahan. Sebelum melangkah ke babak itu, Shin Taeyong tiba-tiba mengucap terima kasih kepada Timnas Indonesia lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi. Tak hanya satu, pelatih asal Korea Selatan itu turut mengunggah total 10 foto skuad Garuda beserta seluruh pasukannya dengan beragam ekspresi. Mulai dari kebahagiaan, kerja keras hingga kekompakan yang membuatnya merasa harus mengucap terima kasih sebesar-besarnya. Berlanjut ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk para pemain kami, tulis Shin Taeyong. Lebih dari 170 ribu yang menyukai unggahan Shin Taeyong dengan sekitar 3 ribu komentar yang turut menyambarnya. Timnas Indonesia memang sedang mengalami kenaikan prestasi cukup pesat semenjak ditangani Shin Taeyong dan sangat terlihat di peringkat FIFA. Dari yang awalnya berada di peringkat ke-170an, kini Timnas Indonesia bertengger di peringkat ke-145 FIFA berkat performa luar biasa Timnas. Saat ini skuad tim nasional tengah diliburkan dan para pemain dikembalikan ke klub masing-masing sebelum berkumpul awal November mendatang. Optimisme tentu diusung para pecinta sepak bola tanah air, berharap tua seorang Shin Taeyong dalam ajang bergensi. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga akan berpartisipasi di Piala Asia 2023 tahun depan di Qatar. Di kelompok umur, Shin Taeyong masih harus menukangi Timnas U-23 Indonesia yang bakal berlaga di Piala Asia U-23 2024. Harapan besar tentu ada di pundaknya, tak perlu meraih gelar juara hanya perlu bisa mencapai babak perempat atau semifinal.